Apa sih itu maksudnya? Apa sih bedanya blok sama modul? Kalau di kedokteran itu ada blok sama modul, berarti gak ada SKS ya Terus ujiannya itu ngapain aja sih, ada apa aja ujiannya? Ujian tulis ISAICA atau ABC atau Multiple Choice GitHub atau apa? Halo, Assalamualaikum, apa kabar? Jumpa lagi dengan aku Nani Nah, di video kali ini, aku akan ceritain ke kalian Bukan cerita sih, kita akan ngobrolin aja ya Kita akan ngobrolin tentang istilah-istilah yang ada di kedokteran Nah, kali ini kenapa aku ceritain itu? Kenapa ya? Oke, aja itu menurut aku ini adalah topik yang menarik ya Karena gini, kalau misalnya kalian lagi cari-cari info tentang kedokteran Otomatis kan kalian akan mendapatkan istilah-istilah Sering di ucapkan oleh mahasiswa kedokteran misalnya Dan kadang, orang-orang awam itu kadang belum ngerti nih, belum paham Apa sih itu maksudnya? Apa sih bedanya blok sama modul? Kalau di kedokteran itu ada blok sama modul, berarti gak ada SKS ya Terus, ujiannya itu ngapain aja sih? Ada apa aja ujiannya? Ujian tulis ISAEKA atau ABC atau multiple choice gitu? Atau apa? Oke, sekarang kita akan bahas semuanya disini Nah, mungkin yang aku akan sampaikan disini yang aku pernah tahu dan yang aku ingat ya Nanti kalau misalnya kalian ada informasi atau ada kata-kata yang menurut kalian belum dibahas di video kali ini Kalian bisa tulis di bawah, nanti kita akan diskusikan bareng-bareng Oke, sekarang akan kita bahas ya Pertama, berdasarkan Eh, berdasar Sudah lah, kita akan ngobrol aja ya Jadi kalau misalnya Kalian pernah dengar gak? Kalau di kedokteran itu ada yang nyebut yang namanya preklinik sama fase klinik Itu apa bedanya? Dan apa sih artinya preklinik sama klinik gitu? Oke, yang pertama Kalau klinik itu, eh preklinik adalah mahasiswa kedokteran yang sedang menjadikan pendidikan program S1 Jadi sampai mendapatkan gelar sarjana kedokteran Mereka itu disebutnya preklinik Ya, preklinik itu kalau di UI Itu kegiatannya sebagian besar itu ada di UI Depok Ada kuliah, kegiatannya ada kuliah, ada praktikum, ada ujian, dan lain sebagainya Itu untuk preklinik Sebutan untuk mahasiswa yang sedang menjalani sarjana kedokteran Oke Nah, setelah dia lulus menjadi dari sarjana kedokteran Udah wisuda S1 nih Mereka akan lanjut di fase klinik Atau ada juga yang disebut koas Atau profesi gitu Kapan sih mahasiswa itu disebut dengan klinik? Di mahasiswa klinik Adalah dia yang sudah menyelesaikan S1 Terus dia sedang koas nih Sedang menjalani program profesi Jadi sudah sarjana kedokteran Terus dia lanjut Untuk mendapatkan gelar dokter Mereka harus melanjutkan pendidikan profesi Namanya profesi dokter Mereka disebutnya koas Kadang koasisten Koasisten dokter Kadang disebut koas Kadang disebut mahasiswa klinik Atau mahasiswa profesi Terus kalian pernah denger gak sih Kalau nanti diuji sama konsulen ini Nanti sama dokter Dokter yang ini Dokter yang konsulen ini Konsulen itu apa sih? Jadi sebenarnya konsulen itu adalah Konsultan Dokter umum Terus udah lulus Udah sekolah spesialis Udah menjadi spesialis Udah sekolah spesialis Udah jadi spesialis Benarnya spesialis penyakit dalam Terus dia akan mengambil konsultan Jadi subspesialis Dokter yang sudah subspesialis Biasanya mereka yang Ngajarin kita Yang masih kuliah Yang masih diskusi Mereka juga yang menguji kita Gitu ya Oke untuk kegiatan ya Untuk kegiatan Biasanya kalian pernah denger gak sih Ada istilah-istilah kayak KKD Kalau di UI itu ada yang namanya KKD KKD adalah Kemampuan klinik dasar Itu adalah istilah untuk Jadi kita Ada Modul Modul KKD ya Jadi modul KKD itu Kemampuan klinik dasar Intinya Kegiatannya itu Kita kayak latihan Seolah-olah kita sudah menjadi dokter Jadi nanti Satu kelompok mahasiswa Misalnya kalau itu ada 150an mahasiswa Dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil Ya setelah menjadi kelompok-kelompok kecil Nanti Paling tidak Satu kelompok itu 8 orang 8 sampai 10 orang 6 sampai 10 orang Mereka akan belajar dalam satu ruangan Ruangan kecil Jadi kayak ada ruangan yang kapasitasnya memang 8 sampai 10 orang Terus nanti disitu ada Fasilitatornya Fasilitator itu Dokter yang Memang bertugas Ngajarin pas itu Misalnya kita lagi Modul OBGIN Misalnya membantu persalinan Berarti dokter yang disitu adalah Dokter spesialis Obstetri dan ginekologi Bisa konsuler Bisa dokter spesialis Saja gitu Tapi paling sering sih Lebih sering Selalu konsuler Yang ngajarin kita langsung Gitu Itu adalah KKD Jadi nanti kegiatannya Ada ngeliatan pemeriksaan Atau yang lainnya Ada juga istilahnya tuh Distop Distop itu adalah Diskusi topik Biasanya Itu pas koas dapetnya Nanti disitu Ada topik Oh ada topiknya Jadi sudah ditentukan Beberapa topik yang ada Jadi udah ada topiknya nih Terus nanti dikerjainya Satu kelompok Satu kelompok biasanya Tiga orang Kadang empat orang Biasanya empat orang itu Mengerjakan satu di stop Nanti dibagi-bagi lagi Jadi dari topik itu Nanti kita akan ngebahas Apa nih Misalnya A, B, C Oke kita akan bahas Empat hal itu Nah nanti biasanya Dibagi lagi nih Empat hal ini nanti Dibagi ke teman-teman Yang satu kelompok itu Jadi masing-masing memang punya tanggung jawab Untuk mengerjakan Nah nanti pas presentasi juga Akan mempresentasikan bagian dia Biasanya Terus presentasi kasus Ada yang namanya Istilahnya presentasi kasus Presentasi kasus itu Biasanya umumnya Adanya di koas ya Atau pas kalian klinik Itu nanti sistemnya biasanya nih Kalian akan Dapet pasien Jadi misalnya mau Dapet pasien apa Dicariin Biasanya sama konsulannya Atau sama dokter pendidinya Udah ada pasiennya Terus nanti kalian Mengelakukan anamnesis Jadi ditanya-tanya Dilakukan pemeriksaan Dilihat hasil pemeriksaan Yang sudah dilakukan apa Terus nanti Sampai diagnosis Sampai Tata laksana Terus kalian akan Membahas kasus ini Jadi kasusnya dibahas Ada istilahnya pleno Kalau pleno ini Biasanya di pre-klinik Jadi kalau di Kita lagi pre-klinik itu Kita akan ada diskusi Diskusi kelompok kecil Dan nanti diskusi kelompok besar Kelompok besar itu yang ini Namanya pleno Jadi nanti dari kelompok kecil itu Ada beberapa kelompok kecil Karena ada banyak kelompok kecil Mereka ngebahas Satu topik yang sama Mereka membuat bahan Satu topik yang sama Sama nih semuanya Abis itu nanti Di kelompok besar Jadi di kelompok kecil Sudah ada Sudah ada tutornya Sudah ada yang memimbing Cuma nanti Ada lagi nih Diadain pelompok besar Pleno besar Jadi pleno ini Nanti diundi biasanya Jadi dari berbagai kelompok kecil Diundi, diambil Terus nanti salah satu Perwakilan maju Maju terus mempresentasikan Nah disitu nanti Ada narasumber Yang sudah expert Di bagiannya Dan dia nanti akan Memberikan feedback Dari presentasi yang diberikan Kayak gitu Nantinya mengklarifikasi Bahwa ilmu yang kita dapat Dari diskusi Setiap kelompok kecil itu sama Nah itu Fungsinya pleno besar Biasanya kalau pleno besar Orangnya banyak Ya kita Yaudah Kita presentasi di besar Jadi aku akan kasih lihat Kalau ada ruangan Yang biasa kita pakai itu Nah sekarang untuk Jenis-jenis ujiannya ya Jenis-jenis ujiannya di FK Itu ada yang namanya Ujian Sumatif Sama formatif Itu kalau di tempat Kedua di UI ya Jadi ada ujian Formatif sama sumatif Kalau ujian sumatif itu Eh formatif juga Formatif itu kayak Biasanya itu ujiannya Melalui skele Jadi Di komputer secara online gitu Jadi nanti kita akan mengerjakan Biasanya Betul salah-betul salah gitu Ada pernyataan Betul salah-betul salah Kayak gitu Nah biasanya Ujian formatif ini Dia gak masuk nilai Cuma ini menjadi sarap Buat kalian Untuk ikut ujian Sumatif Ya Jadi yang ujiannya itu Ada formatif Ada sumatif Dan kalau yang sumatif ini Adalah ujian yang beneran Nanti nilainya diambil Dan menentukan kalian lulus Atau enggak Dan itulah nilai Komponen nilai yang akan dipakai Kalau yang formatif ini Sebenarnya gak diambil Cuma ada batas minimalnya Terus ada lagi Ujian OSCE Ujian OSCE itu Ujian ya KKD Jadi tadi kemampuan Klinik dasar Kita diajarin pemeriksaan Diajarin Cara Perlakuan tindakan Nah nanti Ini diujikannya Itu di ujian OSCE Sama Nanti kita akan masuk Ke satu ruangan Di dalam ada Alat-alat yang Akan dilakukan Untuk tindakan Misalnya Atau ada pasien Pasien bohongannya Terus nanti ada pengujinya Nah nanti kita masuk ke situ Terus kita ngerjain Ada soal Kita baca Apakah itu kasus Atau instruksi Untuk melakukan tindakan sesuatu Nah nanti kita lihat Jadi soalnya Terus setelah itu Udah selesai nih Yaudah kita nanti Keluar Teng-teng waktunya hal abis Kita pindah ke Ke pos selanjutnya Dan setiap pos ini Nanti bener-bener ruangan Jadi kita gak bisa ngintip Sebelah kita gimana Sebelah kita soalnya apa Itu bener-bener gak tau Itu Ujian OSCE Makanya itu Jadi salah satu Molog yang sangat Sangat Bikin deg-degan sih Karena memang itu Bener-bener kita sendiri Yang ada di ruangan itu Terus ada istilahnya Blog atau modul ya Apa sih bedanya Kok ada yang nyebutnya blog Ada yang nyebutnya modul Sebenernya itu sama ya Ya sama Modanya itu sama Kalau di UI itu Nyebutnya dia Modul Jadi misalnya Modul dermato muskuloskeletal Modul tumbuh kembang Misalnya Jadi kita nyebutnya modul Tapi ada beberapa Di universitas lain Dia nyebutnya blok Blok 1 Blok 2 Blok 3 Tapi blok 1 itu Definisinya Misalnya Blok 1 itu bagian Dermato muskuloskeletal Dia sama aja kan Cuma mereka nyebutnya Per blok gitu Sama Jadi satu modul itu Dia punya berat SKS tertentu Jadi mereka Walaupun disebut dengan Modul Walaupun disebut dengan Blok Tetep mereka itu Punya Beban atau komponen SKSnya Masing-masing Dan kadang beda-beda Masiswa baru nih Kalau masiswa baru Biasanya Dia masuk kampusnya Pakai Jakun Itu Badan-badan lain Biar itu Mamba Nah ini FKUI Angkatan 2013 Jadi kita Ada nyebutnya Angkatan Angkatan itu Berdasarkan Tahun masuknya Biasanya Kalau Iluni Ikatan alumi Itu dari tahun lulusnya Misalnya Aku berarti Angkatan FKUI 2013 Iluni 2019 2020 Nah ini Contoh pemicu Kalau pemicu Ini biasanya Yang muncul Di diskusi Jadi ada istilahnya Pemicu Pemicu itu Soal Yang jadi Pemicu Untuk munculnya Diskusi itu Contohnya ini Nah ini KKD Ini KKD Kegiatan KKD Seperti ini Kadang Ini kayaknya Di modul anak Eh modul Tumpuh kembang Jadi dulu Periksa bayi Cara periksa bayi Bagaimana Cara untuk Memerikan imunisasi Gimana Nah ini Diskusi kelompok Ini Dokternya itu Disebutnya Fasilitator Karena dia Memfasilitasi Jadi dia Sudah punya Punji jawabannya Jadi bukan Punji jawaban Dia sudah tahu Mana saja Yang harus dibahas Tapi kita Nggak dikasih tahu Jadi Cuma dikasih Pemicu tadi Terus nanti Dari pemicu itu Kita akan Berpikir Berdiskusi Kira-kira Kita akan Ngebahas bagian Apa saja Terus Nah ini Team building Ini satu kelompok kecil Kita lagi makan Di luar Ini badan Organisasi Jadi ada yang namanya Organisasi Ya organisasi Jadi Kegiatan ekstra Kampus Tapi ada organisasi Di sini Ini yang aku ikutin Cafetaria Sumatif Nah sumatif Itu kan tadi Ujian tulis Ujian tulis Biasanya Multiple choice Nah kita bikin Kasih semangat Buat teman-teman Angkatan yang Mau ujian Kita juga Sebenarnya Nah ini Diskusi E Untuk dana usaha Jadi Kadang Kalau kita akan Melakukan kegiatan Sesuatu Kita butuh Dana Nah Kadang Dana ini Kita cari Dengan Misalnya Buka Pemeriksaan Kesehatan Nanti Misalnya Cek gula darah Kolesterol Asak urat Cek pensi Ada paketnya Berapa Nah ini nanti Dananya digunakan Untuk Kegiatan kita Oke Itu dia Yang bisa aku Sampaikan Semoga kalian Ada gambaran Kalau memang Ada beberapa hal Yang belum aku Sampaikan disini Kalian bisa tulis Komentar di bawah Nanti kita akan Berdiskusi bareng aja Disitu Ada istilah Yang mungkin Kita belum tau Disitu Kita akan bahas Dan lebih disini Oke terima kasih Sudah nonton Kalau kalian suka Videonya Jangan lupa di like Subscribe Di youtube channel Kalau misalnya Ada kritik Saran Ataupun komentar Tulis di komentar Di bawah Oke terima kasih Mohon mohon maaf Kalau misalkan masih ada Kekurangan Yang kesalahan Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax